Dan untuk kami tegaskan, berjihad dalam arti berangkat ke sana. Untuk berjihad, kami mengatakan wajib melalui izin resmi dari pemerintah. Dan itu adalah manhat al-sunul jemaah. Yang dimana kalau berjihad itu harus di atas izin pemerintah, izin resmi. Dan kenapa akan banyak urusan nanti. Dan kita bukan tidak harus dengan bantu berjihad. Secara fisik langsung banyak cara yang bisa kita bantu. Bisa membantu saudara ini terutama dengan membantu secara dana. Dan juga bagi penguasa secara diplomasi untuk membantu menghentikan agresi ataupun penjajahan, pembunuhan. Yang dilakukan oleh orang Israel terhadap rakyat Palestina. Dan kalau kita lihat yang kadang-kadang suatu penafsiran yang telah dianalisa oleh orang. Kadang-kadang seakan-akan, baik dulu Hizbullah ataupun Hamas ini, membuka jalan bagi orang kafir untuk menghabiskan muslimin. Setelah itu mereka tidak mampu. Jelas mereka hanya bisa mampu perang itu satu hari, dua hari selesai. Setelah itu orang Israel membombardir berbulan-bulan, berpinggu-minggu. Habis semua. Nah ini jelas apa hasilnya. Karena ada juga syubhat yang disebarkan oleh orang. Kita akan harus berjihad, wala sedikit akan ditolong Allah. Ya betul ditolong Allah, tapi ta'ifah yang ditolong Allah itu apa sifatnya? Dia adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang-orang yang berakidah syiah. Orang yang menharif dan seterusnya. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.